Salah satu dukungan datang dari Asmuni, 40 tahun warga Teluk Betung Barat, kota Bandar Lampung. Melalui media sosial Facebook, ia rela mendonorkan salah satu matanya kepada Novel Baswedan jika diperlukan. Aksi donor ini karena ketulusan dan kepeduliannya dengan penindakan tegas terhadap koruptor. Asmuni yang berprofesi sebagai jurnalis media lokal yakin, niat tulusnya ini akan direstui keluarganya jika serangan air keras di mata Novel Baswedan berujung pada kebutaan. Konteksnya sebagai ibadah saya kepada negara, artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam hal pemberantasan korupsi ini. Apa salahnya? Kalaupun nantinya Novel Baswedan itu membutuhkan sebelah bola mata, saya siap untuk mendonorkannya dengan sukarela. Kasus penyiraman air keras terhadap Novel terjadi di dekat rumahnya Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat pagi. Peristiwa yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi saat Novel dalam perjalanan pulang usai sholat subuh berjamaah di masjid. Destian Syah melaporkan untuk NET.